Sejak terjerat kasus kepemilikan narkoba, jenis sabu beberapa waktu lalu ada perubahan besar yang terjadi di diri Catherine Wilson. Ia kini berhijrah, terlihat penampilannya semakin kalem mengenakan hijab. Hal ini terlihat saat sidang perdana kasusnya secara virtual selasa 8 Desember 2020. Pengacara Catherine Wilson menyampaikan sejak menjadi tahanan dan menjalani tahap rehabilitasi, Catherine Wilson lebih religius, selalu mengerjakan sholat timah waktu dan menjalankan ibadah puasa sunnah. Ditahan saat ini di rumah tahanan, dititipkan di rumah tahanan berdepok. Kondisinya seperti yang tadi bisa dilihat, Kak Catherine sehat, juga seperti yang saya sudah pernah bilang dan sering-sering saya bilang, Kak Catherine itu sekarang sering sholat, sering puasa, ya maksudnya mungkin dengan adanya masalah ini mungkin juga jadi lebih religius. Saya juga nggak tahu nanti ke depannya mau jadi berhijab atau nggak, itu nanti bisa ditanyakan lagi sama Kak Catherine gitu. Kalau untuk keurusan pribadi, saya kurang, yang namanya kurang untuk mengurusi ya masalah pribadi gitu. Tapi sebenarnya kapan sih Kak Kak Catherine berhijab? Kalau berhijab tadi mungkin di sini baru ya, kalau biasa hari-hari sih dia tidak menggunakan hijab, pada kondisi-kondisi tertentu aja mungkin kayak dia kan sering ada acara untuk kasih sedekah, untuk panti usuhan apa segala itu, saya sih lihat kalau dia pergi-pergi gitu pakai hijab ya, tapi kalau untuk hari-hari sih kayaknya kurang lebih. Nah, belum lah. Saya juga, itu yang mendingan ditanyakan ke. Sebelumnya, Catherine Wilson diamankan polisi di rumahnya pada 17 Juli 2020 lalu. Dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan barang bukti berupa narkotika jenis habu seberat 0,43 gram dan 0,66 gram. Catherine Wilson dituntut dengan pasal berlapis dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.